salam sejahtera Malaysia salam hiburan semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia kini TV ini untuk kepesan berita hiburan saudara dan saudari semua sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini hari ini satu berita yang saya lihat daripada Murai berkata berkaitan dengan Samsul Yusuf yang mana beliau menasihati bini kedua Irakazar untuk bersabar menempui segala ujian serta menanti hikmah di sebaliknya nama Irakazar yaitu istri kedua kepada pengarah dan pelakon terkenal Samsul Yusuf bagaikan diinjak-injak serta sering menerima turmahan selepas bertindak untuk berkahwin dengan suami ektes jelita putri Sarah Liana Irak yang juga anak kepada pelakon Bitteran Kazar saisi menjadi bualan utama sejak kemalut rumah tangga pasangan selebriti ini menjadi tular daripada masa ke semasa menurut sumber berita harian Samsul menjelaskan dia melangsungkan pernikahan dengan Irak ataupun nama sebenarnya bagi Irak Fatini pada 6 Januari lalu di selatan Thailand dengan berwakilkan Bapak Irakazar yaitu Kazar Chaisi mereka dineikahkan naib kadik syariah wilayah Songkahala Thailand Haji Arifi Aikaya sejak itu Samsul dan Irak dikritik hebat netizen dengan tindakannya berkahwin lagi satu itu terutama daripada istri pertamanya putri Sarah Liana dan ibu Samsul sendiri latin Fatima Ismail malah Fatima terang-terang tidak bersetuju dan merestui perkawinan itu walaupun Bapak Samsul Datuk Yusuf Aslam dilihat agak berdolak nasi berdiplomasi namun sedikit sebanyak beliau turut kecewa dengan tindakan Samsul itu bukan itu sahaja ada juga desas-desus mengatakan Irakazar dikatakan sebenarnya sedang sedang hamil anak pertama mereka namun terbaru mengikut laporan M.M.S.Tah Samsul Yusuf tampil penyangkal dakwaan istri keduanya itu sedang hamil anak mereka Samsul mergesikan bahwa kabar angin berkenaan tidak benar dan fitnah semata-mata memati kenyataan sumber Samsul saudara istri keduanya itu sedang menjadi sasaran kecaman netizen namun sering berpesan kepada Irakagar dia sentiasa bersabat dan menganggap apa yang berlaku mempunyai hikmah tersendiri tapi saya sentiasa pesan pada Irakagar bersabar sebab ini ujian serta pasti ada hikmah di sebaliknya bagaimanapun Samsul dikatakan memohon doa orang ramai supaya dia menjadi suami terbaik dan adil buat kedua-dua istrinya yaitu putri Sarah Liana dengan Irakaza dia juga mengatakan bahwa semestinya sesapa saja yang berada di tempat saya dia ada usaha sekalipun mesti akan terkesan keluhan Samsul jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita hiburan yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian selanjutnya sub indo by broth3rmax